Untuk melihat Presiden Republik Belarus, tidak terlalu kemungkinan untuk semua penyelesaian. Menteri Luar Negeri atau Menelur Rusia, Sergei Lavrov, Kamis 1 Desember 2022 waktu setempat menuduh NATO mengobarkan ketegangan di Laut China Selatan dengan cara yang menimbulkan risiko bagi Rusia. Sergei Lavrov juga menuduh NATO mencoba menyeret India ke dalam aliansi anti-Rusia dan China. Laut China Selatan sekarang menjadi salah satu wilayah di mana NATO tidak menahan diri seperti yang pernah mereka lakukan di Ukraina untuk meningkatkan ketegangan, kata Lavrov dalam konferensi pers seperti laporan Stride Times yang dikutip pada Jumat 2 Desember 2022. Kami tahu betapa seriusnya China diprovokasi semacam itu. Belum lagi Taiwan dan Selat Taiwan, katanya. Lavrov mengatakan itu sebabnya Rusia mengembangkan kerjasama militer dengan China dan melakukan latihan militer bersama. Lavrov tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataannya, tetapi menyinggung pembentukan aliansi AUKUS antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!